Selamat siang guys, selepas sholat jumat saya luncuran ke Watu Buteh View dan tampak di sana ada Mbak Yu yang sedang enggak ngerti kok ngomong sendiri apa Selamat siang Mbak Yu, selamat siang, dari mana? Saya dari Magelang saja, dari dekat sini, sama teman saya ada Tepatnya di mana, kalau kelurahannya atau desanya? Oh, kelurahannya, iya saya berdua di sini sama teman saya, itu ada di Karet Oh, Karet Gunur Rejo itu ada ya? Iya, kalau asli saya sih sebenarnya dekat juga, enggak jauh dari sini, ada di Kaliangkrik itu asli saya, kalau rumah saya ada di Temanggung Oh ya, Kaliangkrik itu sering pulang ke, apa namanya, Kampong Halaman enggak? Iya, sering Di sana itu ada pasar yang sungguh gagah dan megah, pasar Kaliangkrik ya? Iya, betul, betul Dan di sana destinasi wisata itu di Nepal, Nepal, Panjava Nah, itu asli saya, nenek moyang saya berasal dari sana Itu di dusunnya, dusun Butoh, ya? Terus juga ada destinasi wisata yang sungguh eksotik juga Ini Skyview, terus ada Silancur Highline, betul sekali Berkembang sekarang kali ya? Iya, iya, sekarang jadi rame kan, apalagi sekarang pasarnya juga sudah dibangun jadi lebih besar, lebih megah ya Iya, saya juga Kalau ke Watoputehview ini kali pertama atau? Iya, saya ini tadi enggak sengaja jalan-jalan, enggak sengaja malah tadinya enggak ada kepikir mau ke sini Oh iya, padahal juga sering ke Borobudur Oh gitu, nah guys ya, ini Mbak Iu yang ada di hadapan saya ini ternyata berasal dari Kaliangkrik ya Kaliangkrik dan di sini saya menyatakan bahwa ini memang tempat yang eksotik Kalau siapapun yang belum pernah datang ke sini pulang-pulang pasti akan merasa sangat fresh Karena tempat ini memberi energi yang luar biasa Iya, ini Barokamuwa Kalau kerja di Magelang? Iya, saya di Magelang, kebetulan saya ini di bagian Manager Marketing Pemasaran Logamulia Merknya IO Agul, ini kebetulan saya bawa Kenapa saya di Ia, IO Agul Iya, saya makanya di sini lagi lihat view sama bikin konten juga Oh, begitu Iya, rela panas-panas, enak aja gitu menikmatin Iya, jadi enggak kerasa mau panas, ya enjoy aja Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Oca Oca, iya Nah, guys ya Ini Mbak Yu Oca ini ya Ternyata di sini bikin konten Saya juga bikin konten gitu Jadi, takdir, nasib Mempertemukan saya dengan Mbak Yu Oca ini Sama-sama bikin konten Oke, pokoknya nikmati dulu ya Wisata di Watu Putih View gitu kan Karena baru pertama kali Silahkan nanti mungkin pengambilan gambar Sudut-sudut yang menarik ya Oke ya Terima kasih bincang-bincangnya ya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Guys, Watu Putih View sering dikunjungi Selain warga kota Magelang Juga warga kota lain Bahkan dari Sumatera, dari Medan, dari Nusa Tenggara Tempoh hari ketika liburan Banyak yang datang ke tempat ini Inilah Watu Putih View Di hadapan saya ada kolam Sebetulnya ini kolam renang Tetapi karena tempat ini belum jadi Jadi tempat ini sebagai pemeliharaan ikan Ya tampak disini ikan-ikan Ya Dan disana Ada Semacam warung Yang menjual pakan ikan 5.000 dapat buah bungkus Nah Kalau Anda datang kesini sambil Memberi pakan ikan Sambil bikin video Itu sungguh menarik sekali Hasil videonya jadi eksotik Memberi makan Dan ikannya jadi bergrombol Berkumpul mendekati Anda Disini Jangan lewatkan Untuk bikin video ya Di tempat ini Sambil memberi makan ikan Wow itu videonya sangat Bagus banget So nice Dan ini tanpa ada pengunjung Selamat siang Mbak Yu Dari mana nih Magelangada atau dari Georgia Oh dari Jakarta Keluarga ya Kesan-kesan di Watu Putih View Bagaimana Enak sih tempatnya ada Untuk apa spot foto juga menarik ya Kayaknya ya Ini semacam apa ya Thailand van Java Nuansanya Oke silahkan Oh itu tadi bersama Buah cintanya ya Itu anak Baru pertama Anak Kesini baru pertama ya Oh iya Dan itu anak tunggal Kayaknya Oh iya Anak adalah amanah dari Allah ya Harus dirawat yang benar Disekolahkan Dan disuruh ngaji ya Biar jadi anak yang soleh Kalau cowok dan soleh Kalau perempuan Nah guys sekarang ini Saya berada di Pendopo Di tempat ini sering Untuk Senam bersama Atau Barangkali ada acara Reuning Tempoh hari disini Juga digunakan untuk Acara halal bihalal Dari Impau di Sebabukaten Magelang Dan oh ini ibu yang tadi saya Aja Bincang-bincang Ya enak sekali Menikmati Ya Guys itu saja Ngevlog Mbak Gemblum Di Watu Putih View Selepas Jumatan Untuk semua viewer Yang masih mengikuti Channel Poros Borobudur 7 Mari kita Bangun Pariwisata berkelanjutan Tetap Jalin kerukunan Dan Saling hormat Menghormati Antar Teman Antar warga Di lingkungan Masing-masing Salam Bini Katunggal Ika Dan salam Kebangsaan Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati